Intro AKBP Akhiruddin Hasibon memiliki bisnis lain yakni berupa kos-kosan dan redors di jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut, Saitun, Kabupaten Deliserdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerbuk oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari Tribun Medan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusimun menyebutkan AKBP Akhiruddin miliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganian viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di alaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.